Viral beredar akte cerai Sarini dan Reno Barak benarkah mereka memutuskan berpisah simak faktanya Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Beberapa waktu belakangan kisah rumah tangga Sarini dengan Reno Barak tengah menjadi sorotan netizen Palsalnya, Reno Barak dan Sarini dikabarkan tengah berjuang menghadapi keretakan dalam rumah tangga yang mereka bina Kabar keretakan rumah tangga Sarini dan Reno Barak ini bahkan viral di TikTok yang menunjukkan bukti akta cerai keduanya Unggahan video TikTok yang menunjukkan akta cerai dari Sarini dan Reno Barak ini Kemudian menuai pro dan kontra di tengah masyarakat Indonesia Akta cerai Sarini dan Reno Barak itu diunggah oleh akun TikTok at Reza underscore 8 Yang memicu rasa penasaran netizen terkait kebenaran kabar tersebut Sarini dan Reno Barak cerai tulis akun TikTok tersebut Sejak saat itu tidak sedikit dari warganet yang kemudian menduga-duga Jika keromantisan mereka selama ini hanya digunakan untuk menutupi segala masalah yang terjadi Dalam rumah tangga yang telah dibangun sejak 3 tahun lalu Meski belum diketahui secara pasti jika itu akta cerai milik Sarini dan Reno Barak atau bukan Tapi terlihat dalam foto akta cerai itu telah ditanda tangani dan tertera cap stempel sebagai bukti pengesahan Sampai saat ini Reno Barak ataupun Sarini belum memberikan klarifikasi terkait kabar keretakan rumah tangga mereka Namun beberapa waktu yang lalu Sarini tampek mengunggah sebuah hadis melalui akun sosial media pribadinya Hadis yang dituliskan oleh Ali bin Abi Talib ini seolah tengah menggabarkan kondisi Sarini saat ini Jangan katakan pada Allah aku punya masalah besar tapi katakan pada masalah bahwa aku masih punya Allah yang maha besar Bunyi hadis dari Ali bin Abi Talib yang ditulis Sarini Hal ini tentunya mengundang perhatian warganet dan mereka memberikan komentar terkait rumor jika pasangan tersebut telah resmi cerai Kalaupun benar mungkin sampai disitu jodohnya mereka berdua Doakan yang terbaik buat mereka Apapun keputusan Allah kita tidak bisa menolak Ujar netizen yang dikutip dari tiktok etreza underscore 8 pada 21 November Namun tidak sedikit dari warganet yang mengira jika hal tersebut hanyalah gimmick Mengingat Sarini beberapa tahun terakhir memang vakum dari dunia hiburan Gimmick biar dikejar-kejar wartawan lagi Tahu sendiri kan negara ini sukanya yang viral mungkin dengan diberitakan kayak gini Biar naik beritanya lumayan dikejar-kejar wartawan Siapa tahu ada endorse nyangkut kata netizen Dasar balset hiburan mau bubar malah ditahan Kasian Reno biar lepas dari pati geni Sejahat RB dia gak ada niat mau celakain orang Cuma lantaran aja mulutnya gak nekat korbani nyawa orang Ucap netizen Ada pula netizen yang menuliskan jika sampai kedua pasangan ini bercerai Maka akan ada korban selanjutnya Kelak Ntar kalau pisah Kasian ada korban baru yang bakalan dibungkus pakai air doa dan puasa 40 tahun 40 malam Tikung menikung dan makan memakan Akan kembali menggema di jagad maya Saud netizen lainnya Hingga detik ini nampaknya pihak Sarini dan Reno Barak belum buka suara untuk mengklarifikasi kabar tersebut Namun beberapa waktu yang lalu Sarini dan Reno Barak terlihat mesra ketika menonton konser bersama Hal tersebut seakan menepis isu keretakan mata Reno Barak dan Sarini yang semakin santer diberitakan Usai unggah kelimat isyarat perpisahan Sarini dan Reno Barak diduga urus perceraian Rumah tangga Sarini dan Reno Barak belakangan ramai diberitakan sedang tidak baik-baik saja Rumah tangga yang dibangun sejak 2019 ilm itu sang terdikabarkan jauh dari kehamunisan Hal tersebut diduga terjadi lantaran Sarini belakangan ramai jadi perbincangan publik Dengan sejumlah tudingan mirip mulai dari isu memiliki anak Yang bernama Raka Stevira hingga masalah ngomongan yang tak kunjung hadir dalam rumah tangga mereka Padahal kakak tiri Sarini Rina Rosdiana sudah merugaskan bahwa Raka adalah anak kandungnya Sebelumnya isu-isu perpisahan itu sudah sempat merda dan tak terdengar lagi Namun isu itu kembali muncul di perkuat bukan unggahan perpisahan yang Sarini isyaratkan Dalam akun Instagramnya Si Yusan begitu keterangan yang ditulis Sarini dengan latar langit biru yang cantik Kini terbaru ada sebuah akun yang menyebut bahwa Sarini dan Reno Barak sedang mengurus perceraian mereka Hal tersebut terungkap dalam sebuah unggahan akun TikTok at Teresa8 Yang kembali diunggah akun Gossip at Long Bedano Official 99 Sarini dan Reno Barak cerai bunyi tulisan dalam video tersebut Sontak video yang mengisukan perceraian pelantun sesuatu itu pun membuat warganet bertanya-tanya Sebagian warganet menduga bisa saja itu terjadi terlebih lagi menurut netizen Hingga kini belum ada tanda-tanda gamilan dari Syahrini Bisa jadi sih karena gak ada tanda-tanda dia hamil Seorang laki-laki apalagi kaya raya gak mungkin gak mengharapkan keadiran anak Kata seorang netar dengan akun Ad Aisyah Tak sedikit warganet yang tidak percaya pada berita tersebut Bahkan ada juga netar yang berkomentar bahwa hal tersebut tidak mungkin terjadi Karena banyak yang mendoakan karmonisan rumah Tengga Syahrini dan Reno Barak Gimana mau cerai yang doain langgang selamanya jutaan orang Meski dibalik doa ada harapan bisa ketawain tingkap bolanya tiap hari Hiburan gratis katanya ujar seorang netizen dengan akun Ad Madame Fine Ores Koaks gak mungkin mantu restu dan pencapaian tertinggi kok cerai buahnya bad Bisa-bisa fatal-fatal-fatal berbalik sendiri gak lucu sahut aku netizen lain Syahrini sendiri bukan kali ini saja diterpah isu miring soal perceraian Sejak menikah dengan suaminya Reno Barak selalu ada saja Isu tidak sedap yang menimpa rumah tangga mereka Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton